Intro Kegiatan yang turut serta dihadiri oleh Kasubdit Ideologi Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Jejaran OPD Kabupaten Karimun, Perwakilan OKP, Ormas, serta para pelajar yang tersebar di wilayah Karimun. Terlebih tahun politik saat ini harus tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan antara suku, ras, serta agama. Seusai membuka kegiatan, Wakil Bupati Karimun Anwar Hashim menjelaskan bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan dibentuk tim terpadu agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Kita tidak tahu karena kita mempunyai bermacam-macam peragam, baik suku, agama, ras. Dengan adanya pengetahuan ini diberikan, kemudian nanti akan kita bentuk tim terpadu. Ini kita bisa mengantisipasi hal-hal yang sama-sama tidak kita ingin di ke depan. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Taufan Zakaria mengatakan bahwa yang melatar belakangi kegiatan ini pada batasan upaya penyelesaian dan pemulihan setelah konflik. Terlebih, kegiatan ini sangat penting, terutama untuk membuktikan sinergitas bukan hanya pada aparat penegak hukum, akan tetapi seluruh elemen masyarakat serta pencegahan potensi-potensi yang akan terjadi. Yang melatar belakangi, kenapa Karimun menjadi pilot proyek juga? Karena memang kegiatan ini terbatas pada empat kejari. Tadi disampaikan juga, kalau potensi konflik, pola penyelesaiannya bukan hanya ketika konflik itu ada, tapi kita mulai dari upaya-upaya pencegahan. Dengan dilaksanakannya kegiatan fokus grup diskusian, yaitu memperoleh masukan serta saran dan informasi mengenai permasalahan terjadi yang bersifat lokal dan spesifik, terlebih pada penegakan hukum guna mengantisipasi konflik sosial dalam rangka keutuhan NKRI, khususnya di wilayah bumi berazam. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.